Pemain di film Filosofi Kopi, kini Ryo Dewanto memiliki hobi baru. Seperti apa nih yang berikut informasinya? Tarantastro. Tidak jarang peran dalam sebuah film dapat membuat sebuah pemahaman baru tentang sesuatu yang diperankan bagi para pemainnya. Seperti halnya Ryo Dewanto, yang kini memiliki pemahaman secara mendalam mengenai kopi sejak dia bermain dalam sebuah film yang berjudul Filosofi Kopi. Gue beruntung di proyek ini, gue mendapatkan semua pengalaman itu yang belum tentu bisa gue dapetin di mana-mana. Pas di film ini, jadi gue bisa tahu Arabica itu ternyata dari tiap daerah, dari Jawa, dari Aceh, dari Malabar, dari mana itu beda-beda rasanya. Meskipun sama itu jenis Arabica, tapi karena tanahnya pun beda, cara penanamannya beda, jadi rasanya pun juga beda. Gue lebih suka emang, sukanya kopi pahit, karena rasa dari kopi itu sendiri gak terkontaminasi sama gula atau rasa lainnya. Jadi gue bisa benar-benar menikmati kopi. Karena udah kebiasaan, jadinya selalu ngebikin, dan gue gak pernah sehari tanpa minum kopi itu sama sekali gak pernah. Jadinya sekarang kalau misalkan minum kopi agak-agak belagu, jadi kayaknya ini bikinnya kurang ini, ini rasanya baunya kurang ini gitu. Jadi maunya benar-benar minum yang dari rumah pun juga gue biasanya nge-grind sendiri, terus sekarang jadi hobi baru di rumah untuk bikin kopi sendiri, jadi dari biji gue lebih better sekarang beli dari biji aja gitu, biji kopi, jadi gue ngalusin sendiri di rumah. Gayo sih Aceh, itu dia ada rasa fruity-nya dan ada wine-nya gitu, jadi kayak ada rasa wine, itu gue agak suka sih. Dari Aceh sampe Papua tuh kita punya kopi, dan itu bisa menjadi karakter bangsa kita sih, yang menurut gue. Wah ditunggu banget filmnya ya, Filosofi Kopi. Nah kalau kita ngomongin soal barista, zaman sekarang juga nih barista udah menjadi profesi yang emang udah ada pakem khususnya menjadi seorang profesional gitu, bahkan sekarang kita harus mendukung barista-barista Indonesia untuk sukses, bahkan saya sempet tanya sama temen saya nih, ada yang belajar ke luar negeri untuk jadi barista di Indonesia, untuk menularkan juga, untuk meraci kopi, untuk meluarkan ilmunya buat temen-temen yang ada di Indonesia, gokil, susah loh ngeraci kopi itu. Iya kayak gak cuman gitu-gitu doang kan, gak cuman pake masu doang. Biar gak pahit gitu, kayak tadi Rodewanto kan suka minum kopi pahit. Aku suka banget sih, pas banget kayak Rodewanto tuh katanya minum kopi pahit, gak usah pake gula, aku tau. Karena minum kopi di depan aku, aku udah manis, kan dia. Atika Siolan, berani nih. Lupa on.